Pemirsa DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi menargetkan 2 kursi Dewan Perwakilan Rakyat RI dan 10 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi pada pemilu 2024 mendatang. Mempunyai basis masa kuat dan kader-kader berpotensial, Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Jambi menargetkan 2 kursi Dewan Perwakilan Rakyat RI dan 10 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi pada pemilu 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Gerindra Provinsi Jambi, Noviar Diverdi. Target Gerindra adalah kemenangan, untuk DPR RI ada 2 calon, selain Sultan Adil Hendra akan lolos ke Senaya. Sementara untuk Provinsi, Gerindra targetkan menang pemilu. Untuk periode 2019-2024, Gerindra mempunyai 7 kursi, dan untuk pemilu 2024 nanti Gerindra targetkan 9-10 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Kita tentu targetnya menang, menang pemilu lagi selanjutnya. Untuk DPR RI kita punya target itu 2, nantinya selain pasal ada juga yang lolos ke Senaya. Untuk Provinsi kita target menang pemilu. Kita hari ini ada 7 kursi, kita targetkan bisa dapat 9-10 kursi di depan dari Provinsi. Iqbal Cik TV melaporkan Terima kasih.